Ya kadang-kadang sering ambek-ambekan Ambek tanpa alasan jelas Ambek ya kadang-kadang sering ngomong yang ya istilahnya Belum sewajarnya lah Saya dengarnya dari korban pertama kan lapor polisi kan Di pelaporan si anaknya ini ngaku Katanya anak saya juga sering digindung-gindung Pas saya tanya ke anak saya ya anak saya langsung ngaku ya Kasus pelecehan seksual yang menimpa tiga siswi SD Negeri Jatirasatiga Kecamatan Jatiasi, kota Bekasi yang diduga dilakukan oknum gurunya sendiri Saat ini penanganan kasusnya belum menampakkan hasil yang melegakan Terutama bagi keluarga korban Orang tua korban sendiri mengungkapkan saat ini anaknya mengalami perawal psikis Yang temen-temen ya mbak lain bahwa apa itu berdasarkan pengaduan putra putrinya yang melihat kejadian itu gitu Kalau anak saya sering dilecehkan Itu saya melapor hari sudah seminggu seminggu setelah yang pertama lapor pertama Belum kejelasannya yang saya dengar sih pelaku sedang dikejar Untuk itu sih pihak sekolah Mau bertanggung jawab dan akan membiarkan psikolog untuk konsuling setiap seminggu itu dua kali Ya kadang-kadang sering ambek-ambekan Ambek tanpa alasan jelas Ambek ya kadang-kadang sering ngomong yang ya istilahnya Belum sewajarnya lah Ya gitu ya dari sifatnya juga banyak ngurung Masih mau sekolah alhamdulillah Masih mau sekolah masih mau ngaji Sampai saat ini belum ada tindak lanjut ya Kemudian sih udah di berapa kali anak saya gitu Dia bawa ke kantor polisi di BAP Kemarin ya buat khusus buat anak aja sih Buat psikolognya Mengembalikan mentalnya gitu Tapi ada realisasinya Ada cuma berapa kali nih Berapa kali Satu kali ya, berapa kali bisa lupa Di sekolah masih normal Sekolah kegiatan biasanya karena masih belum ada yang mau ganggu Sementara itu Anggota Komisi 4 DPRD Kota Bekasi dari fraksi PDI Perjuangan Eni Widastuti Menuturkan pihaknya sudah bertemu dengan orang tua korban pelecehan seksual Dari pertemuan tersebut Eni menawarkan bantuan hukum pada keluarga korban Selain itu Selaku anggota Komisi 4 DPRD Kota Bekasi Pihaknya akan memanggil juga Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Kota Bekasi untuk menindaklanjuti kasus tersebut Tadi sudah dengan dari mereka Fraksi PDI Perjuangan Satu mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada orang tua ini Kenapa? Karena ini langkah yang bagus Dia bisa menyampaikan Dan itu tidak mudah Untuk orang tua-orang tua yang anaknya diperlakukan seperti itu ya Mengalami pelajaran seksual Biasanya mereka menutup Ini dianggap aib Jadi kami dari fraksi PDI Perjuangan Mengucapkan terima kasih ya Kemudian yang kedua Tadi setelah mendengar kronologisnya Ada dua poin Rekomendasi dari fraksi PDI Perjuangan Pertama Kami akan menyiapkan kuasa hukum Untuk mereka Orang tua yang berkenan Yang berkenan untuk kami dampingi Jadi di PDI Perjuangan ini kan ada BPHR ya Bantuan Advokasi untuk rakyat itu Dan kami akan siapkan Kenapa? Karena kalau orang tua mereka Ini yang mau melapor tiga Tapi informasinya ada delapan Mereka bolak-balik mandir-mandir Dan mereka kan biasanya Rata-rata orang-orang yang Tidak mengerti masalah hukum Nah karena kami ada Perangkatnya Kami akan siapkan Mereka nanti akan memberikan kuasa hukum Ke BPHR ya Dua itu Kemudian yang ketiga Tadi juga setelah melihat Dan mendengarkan Melihat itu tadi Melihat orang tua yang satu Kelihatan stres ya Yang satu tadi Yang anaknya kelas 2 SD itu Dia kelihatan tidak terbuka Kemudian Setelah mendengarkan itu Yang poin tiga Kami akan mendorong KPAI Melalui komisi 4 Kami akan panggil Untuk pendampingan Pendampingan korban-korban ini Yang sudah jelas-jelas Tiga orang ini Dan kami nanti Anjurkan bukan Korban yang datang ke KPAI Tetapi dari via KPAI Menyiapkan Tenaga Atau mungkin Sukarelawan Yang mau Mendampingi Dan ini harus Harus disiapkan Mereka datang ke Rumah Korban KPAI D ya Bu Dan Ya KPAI D Dan satu Minggu Bisa dua kali Kan nanti kelihatan Prosesnya Terpisah Pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota Mengaku masih melakukan Pengejaran terhadap Oknum Guru Sekolah Dasar SD Di Kota Bekasi Yang dilaporkan Atas dugaan pelecehan Kepada sejumlah muridnya Kasat reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Ivan Aditira Menerangkan guru Berinisial adek tersebut Melarikan diri Setelah perbuatan Bejatnya Diketahui sekolah Jadi pada saat Diketahui Pelecehan tersebut Oleh pihak sekolah Saat itu juga Pelaku kabur Kata kasat reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Ivan Aditira Kepada wartawan Di Polres Metro Bekasi Kota Ivan mengatakan Pelaku melarikan diri Sejak tanggal 4 November Tahun 2022 Lalu Sepatnya lah Sepatnya Ditangkap Pelakunya Dan kalau Untuk Pemerintah Ya kami Minta Supportnya lah Untuk masa depan Anak Kayak Kalau misalkan Mau Apa nih Sekarang itu Kalau mau Adik Pihak Apa Dari KPD Dari Psikolog Ya harapannya Nggak usah Anak yang dipanggil Kita Dateng aja Ke sekolah Dari Pihak Psikologi Sekolah Ke rumah Jadi kalau Anak Harusnya panggil Ke kantor Kemana Anak-anak Takutnya Menyatakan Tambah Ke ganggu Juga Jadi kalau Ada Misalkan Ada Psikolog Ada Psikolog Ya harapan Saya bisa Datang Ayo Ke sekolah Apa Ke rumah Apa Ke rumah Kemana Nggak usah Anak Yang harus Berangkat Seolah Hmm I I I I I I I I I